Pemirsa Penjabat Bupati Mworojambi, Bahyuni Deliansah, melantik esalon 2 Pemerintahan Kabupaten Mworojambi. Dari enam yang dilantik, tiga dikukuhkan dan tiga orang dirotasi. Penjabat Bupati Mworojambi, Bahyuni Deliansah, kemarin sore melantik dan mengukuhkan enam pejabat esalon 2 lingkup Kabupaten Mworojambi. Dari enam tersebut diantaranya, Taufik Hidayat, Jabatan Lama, Kepala Bapeda menjadi Kadis Perhubungan. Para human lubis awalnya Kadis Perikanan menjadi Kadis Pertanian dan Holtikultura. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Mworojambi, Bahyuni Deliansah, usai rotasi ada tiga penjabat yang dikukuhkan. Di antaranya, Patur Rahman, Kepala BPPRD, Kadis PUPR Mworojambi, Yul Tasmi, Hermandes Ibrahim, Kadis Nakerstrans, diharapkan kepada Kepala Dinas yang dilantik dapat bekerja dengan hati ikhlas, sesuai aturan sehingga Mworojambi dapat maju dalam pembangunan dan di bidang apapun. Terima kasih tiga jabatan dan bukan tiga jabatan. Harapan saya, harapan saya, harapan Pak Sekdar dan seluruh masyarakat Mworojambi, hari ini pimpinan Kepala BPD yang dikukuhkan dan dilantik agar bisa bekerja dengan baik, wujudkan, dicacitakan Mworojambi lebih baik lagi ke depan. Nopia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!